Pemirsa sidang lanjutan Paut Syakarin di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi kembali bergulir. Penasehat hukum menghadirkan dua orang saksi yang mana saksi merupakan keponakan dari Paut Syakarin. Sidang lanjutan kasus sua pengesahan RAPBD 2017-2018 atas terdakwa Paut Syakarin terus berlanjut. Penasehat hukum menghadirkan dua orang saksi yakni merupakan keponakan dari Paut Syakarin, yaitu Prima dan Iing. Dalam keterangan saksi disebutkan tidak tahu dengan uang tersebut. Prima merupakan yang mengantarkan dua kantong plastik yang berisikan uang ke mobil Zainal Abidin, mantan ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Sedangkan Iing merupakan yang mengantar Paut ke rumah dinas PUPR Provinsi Jambi dan Hotel Novita. Saksi Prima menyebutkan Zainal Abidin hanya datang sendiri dengan sopirnya bukan bersama Hatta Effendi. Saksi merupakan orang yang mengantarkan dua kantong plastik ke mobil Zainal Abidin. Namun dalam keterangan Zainal Abidin disebut bahwa dirinya datang bersama Effendi Hatta dan membawa kantong plastik dari rumah Paut yang didalamnya ada 13 kantong plastik lagi, sesuai dengan jumlah anggota DPR Komisi 3 Provinsi Jambi. Sedangkan saksi Iing mengantar Paut ke Novita Hotel untuk pertemuan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang akan ditemui oleh Paut. Setelah pertemuan Paut kembali ke rumah untuk mengambil satu kantong plastik, kemudian kembali ke hotel tersebut. Saksi Iing juga mengantar Paut ke rumah dinas PUPR Provinsi Jambi dan membawa juga satu kantong plastik berisikan uang. Zulfansar, tim pengasehat hukum terdako menjelaskan, terkait pengambilan uang tersebut memang Zainal sendiri dengan sopirnya datang ke rumah Paut Syakarin. Kejadian tersebut adalah pengambilan kedua dan terkait bersama Effendi Hatta adalah pengambilan uang yang pertama. Yang kedua dan tersebut adalah pengambilan uang yang pertama. Dalam 13 kantong masih ngasih 1 juta itu enggak ada. Itu lagi kita nantar. Jadi di Bimari kasih itu satu resep ya? Suma dua resep, kan jumlahnya satu M. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.